Selamat datang di channel Aiden Gamer Kita lanjut lagi game pajelnya Fleth & Niki 12 Logs 2 Langsung saja kita mulai yang pajelnya Kali ini Fleth & Niki mau memancing Mereka mau menangkap ikan yang besar Tapi kotak umpannya dikunci pakai 12 kunci Ayo kita bantu Fleth & Niki temukan kuncinya Ini dia Fleth & Niki dan adik perempuannya Si Niki sedang pegang pancing mau memancing Seperti biasa kita akan periksa sebelah kanan Di sebelah kanan layar ada rumah Di atas atapnya ada tangga kita ambil Lalu kita bergerak agak ke kanan lagi Periksa jendelannya gak ada apa-apa Di samping rumah ada jembatan Di samping pintu rumahnya ada tuas kita pencet tuasnya Ada batu bata yang menghalangi Dipencet saja ya batu batanya semua Pencet sampai hilang semua batu batanya Sepertinya ada kotak di dalamnya Kotak berwarna kuning Kalau sudah selesai baru bisa buka kotaknya Dapat kunci warna biru Di tengah ada mercusuar Sudah keadaan periksa tapi gak ada apa-apa Lalu di sebelah kanan ada kapal Di belakang kapal ada kotak warna hijau Coba kita tukar Ada pajel menyusun kelereng berwarna-warni Kita harus memindahkan kelerengnya masuk ke dalam lubang Lubang papan sesuai dengan warnanya ya Yang di kiri dan kanan Seperti ini Pink ke merah salah ya Jadi kita harus masukin pink ke pink Jadi kita harus pindahin lagi kelerengnya Yang ungu masukin ke ungu Lalu yang pink kita maksudin ke pink Ke ungu salah susun tadi Jadi intinya kita harus perhatikan bagian yang atas dan bawah Bagian atas bawah papan yang kanan ya Jadi merah yang atas biru yang bawah Karena kalau kita salah letak Maka akan susah untuk menjangkaunya Nah seperti ini sudah mau selesai Susun yang bagian tengah Hijau yang terakhir Selesai dapat kunci warna hijau Hijau muda ya penonton Di topi adiknya Fred dan Nicky gak ada apa-apa Ini ada pelampung kita ambil Lalu di kapalnya ada tulisan angka 8514 Kayaknya ini nomor pin salah satu gemboknya ya Coba kita balik Tekan tombol yang warna biru Masukin angka 8514 Maka terbuka sudah Satu kunci berhasil kita buka Kita kembali lagi ke layar sebelah kanan Di depan kapal ada tombol warna coklat Kita putar tombolnya Ternyata ini untuk menjatuhkan jangkarnya Kalau sudah jatuh jangkarnya putar balik Kita tarik balik lagi jangkarnya Sampai dapat sesuatu Apa itu? Gak ada apa-apa itu Sepertinya rumput ya Kita coba putar lagi Jatuhin lagi jangkarnya Lalu putar balik untuk angkat jangkarnya Dapat apa? Dapat sepatu usang Kirain dapat putri duyung Hehehe Sekali lagi kita turunin jangkarnya Kalau sudah tarik balik ya penonton Dapat sesuatu Dapat kunci warna biru tua Di bagian kapal paling depan ada tombol kuning Apa ini? Coba kita pencet Oh harus diputar ya penonton Putar saja sampai kandas Sampai terbuka ada lampu jatuh Kita ambil bola lampunya Lalu kita balik ke mercesuar Masukin bola lampu Dapat kunci warna kuning Lalu balik lagi ke arah kanan Ada pulau dengan pohon apel Pohonnya banyak buah apel Kalau kita ambil Tak bisa Mungkin kita harus pakai tangga ya Coba kita taruh tangganya disini Lalu kita pencet apelnya Oh sudah bisa kita petik sekarang apelnya Tapi jatuh ke laut Coba kita petik semuanya ya penonton Petik sampai habis apelnya Oke yang sebelah kiri sudah habis apelnya Sisa dua lagi disini Petik lagi ya penonton Dan yang terakhir Tidak jatuh ke laut Ada banyak lubang di apel dan ada ulatnya Untuk menyelesaikan teka teki ini Kita harus tekan lubangnya sesuai dengan urutan keluarnya si ulat Seperti ini ya caranya Nah Dan yang terakhir Oke selesai Dapat seekor ulat Kita ambil saja Di bawah pohon apel ada kotak berwarna ungu Teka teki yang ini tidak terlalu susah Kita cukup menggeser roda-roda dari sebelah kiri ke kanan Biar sesuai dengan gambarnya Gak mesti dari kiri ke kanan ya Dari kanan ke kiri juga bisa Terserah penonton Kalau ke Eden sukanya susun dari kiri ke kanan Di setiap roda ini ada 3 coretannya Ada coretan bulat Ada coretan garis Garisnya pun ada 1, 2, dan 3 gitu Jadi semua coretan itu harus sesuai dari sebelah kiri sampai ke kanan Nah seperti ini ya Kayaknya coretan yang bagian tengahnya ini kurang pas Jadi harus diubah lagi dari sebelah kiri Coba yang ini Tengah Gak ada bulatannya ya Jadi kita harus geser sebelah kirinya Nah seperti ini Jampaknya sudah oke Oke sudah berhasil kita susun Dan dapat kunci warna ungu Di atas jembatan ada lagi kotak Ini seperti pemainan kartu Kita harus menerbak 2 kartu yang sama Random aja pilih kartunya ya Kita harus mengingat posisi kartunya seperti ini Kalau sudah pilih yang sama Maka kartunya akan hilang Teka teki yang ini juga gak susah Kita cuma perlu mengingat Mengingat posisi kartunya Sisa 6 kartu lagi Sudah mau selesai Nah ikan dorinya ini sudah selesai Gurita Dan yang terakhir ikan apa ini warna hijau Mungkin ikan yang terkena sinar gamma Dapat kunci warna oranye yang kita ambil Kataknya dipakai pelampung dapat kunci warna pink Kita bergerak ke kanan lagi ke niki Ada umpan ulat ini kita taruh di pancingnya Tapi sebelumnya kita tarik pancingnya Lalu kita masukin ulatnya Masukin ke dalam air Sampai dapat sesuatu Lalu kita tarik Kosong Coba masukin lagi Mungkin harus tunggu sebentar ya Baru kita tarik Kailnya Nah dapat kunci ikan Sudah satu putaran kita putar Sekarang kita akan buka kuncinya Kita akan buka dulu kunci oranye Bukan yang ini ya Tapi yang sebelah kanan Lalu kunci pink Kita akan buka Kunci yang biru Biru tua Salah Biru muda ya Lalu kunci ikannya Kemudian kunci warna kuning Lalu kunci hijau muda Kunci biru tua Kunci yang ungu Masih sisa tiga gembok yang harus kita buka Gembok yang warna-warni ini Ada warna kuning, merah, dan hijau Kita bergerak ke kanan lagi Di bawah rumahnya itu Ada angka sembilan Yang warna merah Lalu di atas mecusuar Ada angka empat Warna hijau Di kapal gak ada apa-apa Kita bergerak lagi ke kanan Di bawah jembatan Ada angka dua Warna kuning Jadi kita balik lagi ke kotaknya Kita akan masukin Angkanya di gembok itu ya Masukin saja angkanya Yang warna hijau itu Angka empat Empat ya penonton Yang merah udah pas Sembilan Dan yang kuning Angka dua Selesai Sekarang sisa dua gembok lagi Yang harus kita buka Merah dan hijau Kita akan coba cek Sebelah kiri Daun teratainya Belum kita cek ya Pencet saja daun teratainya Yang di sebelah sini Nah itu dia Kunci warna hijau Lalu kita buka ya Kuncinya Masukin kunci warna hijau Sisa satu gembok lagi Yang warna merah Kunci yang terakhir Ada di bawah mecusuar Diklik saja Batunya lalu ambil kuncinya Maka kunci yang terakhir Yang warna merah Sudah kita dapatkan Langsung saja kita balik ke kotaknya Untuk membuka sisa gemboknya Dan gembok yang terakhir Sudah berhasil kita buka Kalau semua gembok sudah dibuka Tinggal tekan saja kotaknya Maka muncul semua cacing Kotak umpan untuk memancing Sudah berhasil kita buka Ya ampun Cacingnya dibilang mungil Dan manis pula itu Waduh Mau dijadikan peliharaan pula Sama si Niki Malah main kuda-kudaan Dengan cacingnya Weleh-weleh Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya